Tuhan, ini semua adalah orang-orang dari sekolah bela diri ekstrim, sepertinya mereka di sini untuk membalas dendam, pria berkulit putih berambut kuning yang memimpin adalah pemimpin sekte sekolah bela diri ekstrim saat ini. Leluhur bela diri tertinggi, kekuatannya ada di alam kekosongan asal, dia mahir dalam teknik ilahi samsara bela diri tertinggi, dia sangat kuat, bahkan Raja Elang Ilahi harus menghormatinya, dia tidak mudah untuk dihadapi. Wei Ming yang berada di belakangnya berjalan ke depan dan berbisik ke telinganya. Su Yun menganggup, dan tidak mengeluarkan suara. Mata leluhur bela diri tertinggi terbuka lebar, pupil matanya memantulkan cahaya kemasan, dia menatap Su Yun dan berteriak, apakah kamu yang melukai kehidupan muridku? Tapi setelah mengatakan itu, Su Yun mengalihkan pandangannya, dan tidak lagi menatap leluhur bela diri tertinggi. Adapun jawabannya, bahkan lebih sedikit lagi. Melihat itu, leluhur bela diri tertinggi merasa wajahnya kehilangan seluruh cahaya, niat membunuh di matanya terus meningkat. Bajingan, apakah kamu tuli? Apakah kamu tidak mendengar pemimpin sekteku berbicara kepadamu? Seorang pemuda berkulit putih berteriak pada Su Yun. Dari mana datangnya sekelompok anjing ini? Membuat banyak suara di telingaku, sungguh menjengkelkan. Su Yun berpura-pura menggali telinganya, tapi tetap tidak melihat ke arah orang-orang dari sekolah bela diri ekstrim, dan malah berteriak pada tetua klan Azure Dragon, baiklah. Kesabaran saya terbatas, sekarang cepat beri saya jawaban, apakah Anda akan memberikannya atau tidak. Hem, leluhur bela diri tertinggi mengerutkan kening, niat membunuh muncul di matanya, dia menatap Su Yun tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tetua klan Azure Dragon bingung, dia tidak tahu apakah dia harus menyetujui Su Yun, tapi saat itu, naga biru di sampingnya tiba-tiba datang dan berkata dengan suara rendah, Tetua klan Agung, kenapa tidak kamu setuju dengannya dulu, dan serahkan mutiara pengumpul jiwa kepadanya, tidak peduli apa, selamatkan dia dulu, selama kita selamatkan dia dulu, kita bisa menyerang dengan tidak hati-hati, membunuh Su Yun, dan merebut mutiara pengumpul jiwa, bukan. Bukankah itu membunuh dua burung dengan satu batu? Mendengar itu, mata Azure Dragon berbinar. Dia memandang orang-orang dari sekolah bela diri ekstrim di sampingnya dan mengangguk, ide bagus, dengan bantuan orang-orang dari sekolah bela diri ekstrim, tidak akan butuh waktu lama untuk menghancurkan pesona ini. Jika kita berusaha sekuat tenaga, kita pasti akan berhasil. Naga biru itu mengangguk, dan segera meraung, Su Yun. Kami menyetujui persyaratan Anda, kami setuju untuk menggunakan mutiara pengumpul jiwa untuk menukar nyawa mereka berempat, Anda tidak boleh bergerak, jika tidak, Anda tidak akan mendapatkan apapun. Anda juga akan kehilangan nyawa Anda sendiri. Kalau kamu setuju, biarlah. Kenapa kamu perlu mengancamku? Apakah kamu masih berpikir bahwa kekuatanmu yang menggelikan dapat membuatku takut? Su Yun sangat tidak senang, dia menyadari bahwa hampir setiap kata yang diucapkan ras naga ilahi kepadanya mengandung nada yang mengancam. Apakah ini cara mereka biasanya berinteraksi dengan makhluk abadi lainnya? Sedikit kemarahan melintas di mata Lanlong, tapi dia tidak berkobar. Dia mengangguk ke arah orang di belakangnya, dan dengan sangat cepat, sebuah kotak yang terbuat dari kayu abadi di bawah. Dia membuka kotak itu, dan di dalamnya ada manik emas mempesona yang memancarkan cahaya kemasan, seperti matahari kecil. Aura yang terpancar dari manik itu adalah kekuatan suci yang mengejutkan. Ini pasti mutiara pengumpul jiwa, kata Kin Kian Lon buru-buru. Bawa mutiara jiwa pengumpul ke batas pesona. Su Yun berkata dengan ringan. Kirim dia keluar dulu, kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan mutiara pengumpul jiwa. Teriak penatuan naga biru. Kamu tidak percaya padaku, tapi aku juga tidak akan mempercayaimu. Tapi kamu harus memahami satu hal, meskipun aku mendapatkan mutiara pengumpul jiwa, aku tidak akan bisa melarikan diri. Tidak ada gunanya membunuh keempat orang ini, kalian masih akan menemukan saya untuk menyelesaikan masalah. Meskipun aku, Su Yun, adalah seorang bajingan, aku juga memahami prinsip meninggalkan jalan keluar, tapi kalian berbeda, jika aku menyerahkan orang itu terlebih dahulu, kalian pasti tidak akan menyerahkan mutiara pengumpul jiwa kepadaku, kan? Naga ilahi ini sangat enggan, Su Yun tidak berani menjamin bahwa mereka akan menepati janjinya. Dia awalnya berpikir bahwa dia harus membuang lebih banyak kata, tetapi siapa yang mengira bahwa naga ilahi ini akan begitu mudah dan langsung mengirim mutiara pengumpul jiwa ke sisi pesona. Kamu benar, baiklah, aku akan memberikan mutiara ini padamu. Semua orang terkejut. Su Yun menatap Kin Kian Lon, dan Kin Kian Lon segera terbang ke sisi pesona, membuka lingkaran kecil pesona, dan membawa mutiara pengumpul jiwa masuk. Segera kirimkan ke Hukian Mei, dan mintalah ahli dari klan elang untuk membantu pengobatannya. Su Yun berteriak. Ya pak, Kin Kian Lon tidak berani gegabuh, dan segera berlari menuju perkemahan. Naga ilahi di luar meraung. Su Yun, karena kamu sudah mendapatkan mutiara pengumpul jiwa kelanku, kenapa kamu tidak melepaskannya? Jangan cemas. Su Yun berkata dengan acu tak acu, aku belum pernah melihat mutiara pengumpul jiwa sebelumnya, dan tidak tahu apakah itu asli atau palsu. Setelah menggunakannya dan memastikan bahwa itu asli, belum terlambat untuk melepaskannya, kan? Bukannya aku akan lari. Tanpa diduga, ketika dia mengatakan itu, penatuan naga Azure menamparkan pahannya, dan langsung tertegun. Kamu tidak menepati janjimu. Janji, aku tidak bilang aku tidak akan melepaskannya. Adapun kapan harus melepaskannya, itulah kebebasan saya. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Anda, Azure Dragon menjadi marah, dan dengan cemas meraung, serang. Ambil kembali mutiara pengumpul jiwa. Ya pak. Naga dewa di sekitarnya segera membuka mulut mereka dan mulai menyerang persona tersebut. Penatua Azure Dragon tidak menyangka Su Yun akan menggunakannya secara langsung, lagi pula, mutiara pengumpul jiwa hanya bisa digunakan sebagai bahan pelengkap. Jika orang biasa ingin menggunakannya, mereka harus meluangkan waktu untuk mempersiapkannya, tapi Su Yun jelas telah melakukan semua pekerjaan persiapan. Dia tidak menyangka hal ini, dan sekarang merasa cemas, jadi dia segera memerintahkan untuk menyerang. Lebih dari seribu naga ilahi menyerang dengan ganas, menyebabkan persona itu menghancurkan satu lapisan setiap 30 napas waktu, dengan kecepatan yang sangat cepat. Orang-orang dari sekte Bela Diri Ekstrim tidak bisa lagi menonton, leluhur Bela Diri Ekstrim menatap Su Yun dengan kebencian di matanya, dia melompat dan meraung, tetua Azure Dragon, jangan cemas, tunggu aku membantumu. Menyerang, tangkap dan bunuh Su Yun. Membunuh. Orang-orang dari ras naga ilahi dan sekte Bela Diri Ekstrim semuanya bergerak, serangan mereka menyapu Su Yun seperti badai yang sangat deras, pesonannya dipatahkan lapis demi lapis. Meskipun sistem pertahanannya kuat, ia tidak dapat menahan serangan yang begitu mengerikan. Su Yun, aku pribadi akan membunuhmu dan membalaskan dendam anakku. Naga biru meraung, menggunakan teknik abadi yang tidak diketahui, tubuhnya berkedip, dan tiba-tiba melompati beberapa pesona terakhir, langsung muncul di dalam pesona. Dia memutar tubuh naganya yang besar, melepaskan kekuatan naganya, tekanan naga yang menakutkan menyelimuti Su Yun. Naga biru adalah pelindung yang tepat dari ras naga ilahi, dia kuat dan memiliki posisi tinggi dalam ras naga ilahi, dia hanya memiliki satu putra, naga S, dan untuk mengasuh putra ini, dia secara khusus menggunakan beberapa metode untuk mencuri, jiwa naga Bela Diri, yang seharusnya milik putra patriark, dan diam-diam menggunakannya pada tubuh naga S, menyebabkan bakat, naga luar biasa, dan orang-orang di klan sangat menghargainya. Meskipun patriark dan anak-anaknya telah menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Dia bisa saja mengandalkan putranya untuk mendapatkan pijakan di klan. Pada waktunya, ketika naga S tumbuh besar, dia bahkan akan memiliki chip untuk bersaing memperebutkan posisi patriark, tetapi semua ini telah dihancurkan. Awalnya, pertempuran yang menentukan dengan Su Yun seharusnya dilakukan oleh penatua klan naga Azure, tapi dia ditolak oleh patriark dan diubah menjadi naga S. Su Yun tidak dikenal, jadi naga biru tidak peduli. Dari kelihatannya hari ini, dia ceroboh, dia meremehkan Su Yun. Dia bahkan meremehkan patriark ras naga ilahi. Melihat Su Yun berdiri di sana tanpa bergerak, dan tidak tergerak sama sekali oleh penampilannya, niat membunuh di mata naga biru menjadi dingin. Dia mencakarnya, aku akan mencabut urat dan mengulitimu hidup-hidup, dan memurnikan tulang dan jiwamu. Cakar naga raksasa itu menyapu niat destruktifnya, mengoyak kehampaan, mampu menghancurkan segalanya. Ketika orang-orang di sekitar melihat ini, mereka sangat terkejut. Bahkan seorang ahli seperti Qin Qianlong tidak akan mampu menandinginya. Naga biru memang layak menjadi pelindung ras naga ilahi, kekuatannya tak terlukiskan. Namun, saat cakar tajam itu mendekat, gelombang kekuatan suci mulai menyerang cakar naga biru seperti air pasang. Sungguh kekuatan suci yang luar biasa, apakah itu milik orang ini? Naga biru terkejut, tapi dia menolak menyerah. Dia mengaktifkan seluruh kekuatannya, dan cakar tajamnya perlahan maju ke depan. Namun, saat naga biru masih bertahan, kekuatan suci yang menyerangnya tiba-tiba terbelah, melewati cakar tajam dan menyerang ke arah tubuhnya. Di saat yang sama, cahaya dingin melanda. Naga biru kaget dan langsung menghindar, tapi sudah terlambat. Cahaya dingin menembus perut naganya, dan dia dengan cemas berjuang mundur. Darah naga berceceran di mana-mana, dan dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Melihat Suyun, dia telah menarik kembali kekuatan sucinya, dan berdiri dengan bangga di langit dengan pedang di satu tangan. Saat ini, naga biru tahu bahwa anak di depannya tidak sesederhana yang dia bayangkan. Namun, dia bisa merasakan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah. Banyak orang yang kaget melihat naga biru terluka. Naga biru mengerutkan kening, merasa kehilangan muka. Dia mendengus pada Suyun dan berteriak, tak tahu malu. Anda benar-benar menyergap saya. Apakah Anda hanya tahu cara menggunakan metode tercelah seperti itu? Serangan diam-diam, Suyun tercengang. Sepertinya naga biru menyerang lebih dulu. Terlebih lagi, mereka berdua bertarung langsung. Bagaimana bisa ada serangan diam-diam? Suyun menatap naga biru, dan melihat sorot matanya. Dia langsung mengerti kalau naga biru mengatakan itu karena dia tidak bisa menjaga wajahnya. Dia mencibir lagi dan lagi, dan mengejek, penatuan naga biru, apa yang kamu katakan salah. Kamu menyerang lebih dulu, dan aku mengangkat pedangku untuk melakukan serangan balik. Bagaimana aku bisa menyerang secara diam-diam? Jangan bilang kamu melawanku dengan mata tertutup. Terlebih lagi, apakah saya memerlukan serangan diam-diam untuk menghadapi Anda? Kata-kata Suyun sangat berat, menyebabkan orang-orang di sekitarnya terkejut. Sungguh pemuda yang sombong, dia justru berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Naga biru sangat marah. Matanya memerah saat dia meraung, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Kamu harus mati. Dengan itu, tubuh naga besar itu bergegas maju lagi. Belum pasti siapa yang akan mati. Suyun diam-diam mendengus, lalu mengangkat pedangnya dan bergegas ke depan. Naga biru membuka mulutnya dan mengeluarkan gelombang air dingin, menerkam ke arah Suyun. Air dingin melekat pada kekuatan dewa, berubah menjadi banyak pedang tajam yang terbang menuju Suyun. Pada saat ini, Suyun, yang seni pedangnya telah mencapai alam tanpa batas, tidak takut sedikitpun ketika menghadapi metode seperti itu. Dalam hal budidaya, dia tidak lebih lemah dari naga biru, namun naga biru hanya mengandalkan penampilannya untuk menilai kedalaman kekuatan Suyun. Dia mengangkat pedangnya dengan satu tangan, dan gelombang kekuatan dewa mengembun menjadi pedang ki, menerobos gelombang tersebut. Kemudian, dengan sedikit gerakan jarinya, seni pedang dilepaskan, dan lapisan riak muncul di udara di sekitar naga biru, seperti tetesan air hujan yang jatuh ke danau yang tenang. Melihat situasinya tidak baik, naga biru mengaktifkan mantra-nya lagi, dan tirai air samar muncul di sekujur tubuhnya, seperti perisai pelindung, dan di dalam riak, sejumlah besar pedang ki ditembakkan, padat seperti tetesan hujan, tirai air dibombardir dengan ganas oleh pedang ki. Tirai air berangsur-angsur menipis, dan sebenarnya diambang kehancuran karena konsumsi pedang ki yang terus-menerus. Apa? Jantung naga biru berdetak kencang. Namun pada saat ini, seberkas cahaya kejam menyerbu dari jauh, menghancurkan tirai air dengan kecepatan kilat dan menembus tubuh naga biru. 1402 Blue Dragon ingin memutar tubuh besarnya, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak lagi memiliki banyak kekuatan tersisa di tubuhnya. Melihat ke bawah, dia melihat jantungnya telah tertusuk seluruhnya, dan darah naga mengalir keluar seperti air mancur. Luka mematikan. Mata naga biru membelalak. Dia tidak percaya bahwa dia akan mati di sini, dan itu terjadi di tangan orang yang tidak bernama. Sungguh serangan pedang yang mengerikan. Mustahil untuk mencegahnya, menuai nyawa. Saya tidak bisa menerima ini. Naga biru mengerang, tapi tubuhnya perlahan melunak. Ketika jiwanya baru saja terpisah dari tubuhnya, Suyun sudah bergegas mendekat dan menelannya tanpa ragu-ragu. Naga dewa lainnya telah jatuh. Ketika Penatua Azure Dragon di luar pesona melihat pemandangan ini, organ dalamnya mau tidak mau terbakar oleh api hatinya. Hanya ada sedikit orang di ras naga ilahi, tapi sekarang, empat dari mereka telah dibantai oleh Suyun. Empat naga dewa, berapa banyak waktu yang perlu dihabiskan oleh ras naga ilahi untuk mengasuh mereka. Aku tidak akan membunuhmu. Aku bersumpah tidak akan menjadi naga. Penatua Azure Dragon meraung, berubah menjadi Azure Dragon, menghancurkan dua lapisan pesona terakhir dan menerkam ke arah Suyun. Qin Qianlong bergegas maju untuk bertarung, namun terlempar dengan satu cakar. Perbedaan kekuatannya terlalu besar, Qin Qianlong hanya berada di puncak dewa roh, dan setelah mengikuti Suyun, dia tidak berhenti berkultivasi sejenak, dan merupakan yang terkuat di antara sedikit yang bertanggung jawab. Setelah bencana di aula naga tersembunyi terakhir kali, kekuatannya sedikit menurun, tetapi dengan bantuan Suyun, dia masih mencapai rana ini, namun meski begitu, menghadapi penatua naga Azure, dia masih bukan tandingannya. Kekuatan tetua ini bukan milik dewa elang ilahi dan leluhur pedang. Jika tetua klan agung dari ras naga ilahi mempunyai metode seperti itu, lalu betapa menakutkannya sang patriark. Suyun menggunakan kekuatan sucinya yang melonjak untuk menyerang, tapi kekuatan itu dengan mudah dikoyak oleh tetua Azure Dragon. Saat kekuatan naga menyerang, Suyun benar-benar merasa seolah seluruh tubuhnya ditinju. Kekuatan naga telah terwujud. Enyahlah. Suyun tiba-tiba berteriak, gelombang udara mengalir keluar dari mulutnya, dan benar-benar dengan paksa mendorong kembali kekuatan naga itu, dan dia bahkan bergegas maju dengan pedangnya, ujung pedang yang menyedihkan itu memiliki perasaan menghubungkan langit dan bumi. Indra Azure Dragon Elder tajam, dia bisa merasakan sedikit perubahan pada Suyun. Menembus langit dan bumi, jiwa seperti dunia, orang ini sudah bisa menggunakan kekuatan suci sesuka hatinya. Dengan kata lain, dia sudah hendak melintasi alam pengembalian dewa. Bahkan Tuhan belum melangkah ke dunia ini. Jika dia tidak menyingkirkan orang ini, jika dia benar-benar melangkah ke dunia ini di masa depan, dia akan menjadi ancaman besar bagi ras naga ilahi. Pu Chi Pedang Suyun menembus sisik tebal di tubuh tetua klan naga Azure, semua kekuatan dan kekuatannya tersebar, dia tidak bisa menghalangi Suyun sama sekali, dan pertahanannya sendiri tidak ada gunanya, di depan kekuatan dewa, itu adalah seperti kertas. Kekuatan ilahi yang sangat kuat. Kekuatan serangan ini telah melampaui kekuatan Elder Azure Dragon. Tampaknya orang ini mampu membunuh Hakim Agung Abadi bukan karena leluhur pedang atau patriar klan elang, tetapi karena dia benar-benar memiliki kekuatan untuk melakukannya. Leluhur bela diri tertinggi yang bergegas mendekat ragu-ragu. Suyun begitu kuat sehingga dia benar-benar merasakan sedikit ketakutan. Tetua klan Azure Dragon berubah menjadi wujud manusianya dan menyerang Suyun dengan telapak tangannya. Telapak tangannya berkedip-kedip dengan beberapa segel ilahi reinkarnasi, itu sangat menakutkan. Suyun melompat mundur dan menghindar. Kecepatannya terlalu cepat. Kekuatan, kekuatan, kecepatan, indera. Suyun lebih unggul dalam semua ini. Tetua klan Azure Dragon bukanlah seorang idiot. Dia tahu bahwa jika dia terus bertarung secara langsung, dia tidak akan menjadi tandingan Suyun. Paling tidak, akan sangat sulit baginya untuk membunuh Suyun. Leluhur, untuk apa kamu masih berdiri di sana? Anak ini adalah bencana bagi dunia abadi. Dia jahat dan licik. Jika kita tidak menyingkirkannya, dia pasti akan menjadi bencana besar di kemudian hari. Tidakkah kamu ingin membalas dendam untuk murid kesayanganmu? Cepat ikuti aku untuk membunuh orang ini. Saat itu, tetua klan Azure Dragon tiba-tiba berteriak pada leluhur bela diri tertinggi. Leluhur tua mengerutkan kening dan mendengus pada dirinya sendiri. Azure Dragon ini, jika aku tidak bisa mengalahkannya, aku harus menyeretnya ke bawah bersamaku. Namun, apa yang dikatakan tetua klan Azure Dragon tidaklah salah. Jika dia hanya menyaksikan Azure Dragon dibunuh oleh Suyun, akan sangat sulit baginya untuk menghadapi Suyun sendirian. Tetua klan Azure Dragon, jangan khawatir, anak ini pasti akan mati hari ini. Tidak ada yang bisa melindunginya. Leluhur bela diri tertinggi berteriak, dia tiba-tiba melompat, berubah menjadi gambar bayangan raksasa, menutupi separuh langit, dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan menamparkan ke arah Suyun, teknik ilahi bela diri ekstrim. Melolong. Ketika telapak tangan ilusi raksasa itu jatuh, ia benar-benar mengeluarkan perasaan sedih seolah-olah hantu sedang menangis dan para dewa sedang melolong. Tekanan mengerikan yang menyebabkan dunia tercekik langsung menyerang. Bukan masalah bagi Suyun untuk berurusan dengan penatua klan naga Azure, tapi saat ini, leluhur bela diri tertinggi, yang kekuatannya juga telah mencapai alam pengembalian kekosongan, tidak baik. Xing Bai, Kei Tian dan yang lainnya memimpin pasukan mereka untuk menghadapi orang-orang dari sekte bela diri tertinggi dan naga ilahi yang menyerbu masuk. Wei Ming memimpin anak buahnya untuk memblokir pintu masuk perkemahan tingkat menengah, mencegah serangan. Orang-orang klan naga ilahi menyerbu masuk dan membantai mereka. Gerakan leluhur bela diri tertinggi sangat kejam dan kejam, hampir setiap gerakan akan menghancurkan tubuh dan menghancurkan jiwa. Begitu titik vital tercapai, tidak akan ada kemungkinan untuk bangkit kembali, dan jiwa akan langsung dibakar dan dihancurkan, bahkan mutiara pengumpul jiwa tidak akan bisa menyelamatkannya. Dibandingkan dengan leluhur, klan naga Azure jauh lebih berhati-hati, mungkin karena dia pernah menderita kerugian dari Suyun sebelumnya, jadi dia takut. Mereka berdua adalah ahli dari alam pengembalian kekosongan, jika Suyun terjatuh dalam pertarungan mereka, dia hanya akan diserang dari depan dan belakang. Dia segera mengaktifkan seni pedangnya, mengendalikan miliaran pedang kekuatan suci, dan terus-menerus mengkonsumsinya. Hanya itu yang kamu punya, sampah. Melihat Suyun tidak berani melangkah maju dan hanya menggunakan pedangnya untuk menyerang, rasa jijik dan jijik di matanya menjadi semakin kuat, dia segera membungkuk dan menembak, mencari Suyun. Kamu mendekati kematian. Mata Suyun menjadi dingin, dia tiba-tiba melambaikan tangannya, jari-jarinya bergerak cepat, seni pedang tanpa batas terus melepaskan seni pedang tanpa batas, menyebabkan sejumlah besar pedang ki ditembakkan dari udara di sekitarnya, tetapi pedang ki ini adalah tidak ditujukan pada leluhur bela diri tertinggi, tetapi dihubungkan bersama, berubah menjadi rantai pedang panjang yang melilit leluhur. Kontrol Suyun atas ki dan pedang kekaisaran telah mencapai tingkat yang sangat luar biasa. Nenek moyang belum pernah melihat cara seperti itu sebelumnya. Melihat pedang ki yang mengikatnya, ekspresinya menjadi jelek, dia berjuang dan memutuskan rantai besinya, tetapi saat rantai besi itu putus, pedang ki baru mengembun di sampingnya, dan rantai pedang baru sekali lagi mengikatnya. Selama Suyun ada di sini, pembatasan ini tidak akan pernah berhenti. Jagoan. Saat itu, Suyun bergegas mendekat. Tidak baik. Sang leluhur dengan cemas berteriak kepada Azure Dragon di belakangnya, Elder, selamatkan aku. Namun, Grand Elder Azure Dragon tetap acuh-ta'acuh. Dia berdiri di tempat dan menyaksikan adegan itu terjadi dalam diam. Upil Sang leluhur membesar saat dia melihat ke arah tetua Azure Dragon yang tanpa ekspresi dengan tidak percaya. Dia tidak mengerti mengapa Azure Dragon tidak menyelamatkannya. Mungkinkah Azure Dragon berpikir bahwa dia bisa melawan Suyun dengan kekuatannya sendiri. Memotong. Pedang bulan ganda bercampur dengan kekuatan destruktif yang mengerikan saat menebas ke arah leluhur, langsung merobek tubuhnya. Darah berceceran di mana-mana, dan pria berjubah hitam itu menjadi semakin mendominasi dan jahat. Sampah. Jika dia mati, biarlah. Kata leluhur naga Azure dengan acuh-ta'acuh. Kamu ingin melawanku sendirian. Suyun memegang pedangnya dengan satu tangan dan menatap Azure Dragon. Tidak. Aku hanya ingin orang-orang dari sekte bela diri ekstrim menjadi lebih gila lagi. Senyuman aneh muncul di wajah Azure Dragon. Suyun mengerutkan kening, dia melihat ke kiri dan ke kanan, hanya untuk melihat ratusan ribu orang sekte bela diri ekstrim bergegas ke arahnya seperti orang gila. Dia membunuh pemimpin sekte. Balaskan pemimpin sekte. Raungan sedih dan marah terus terdengar. Jadi leluhur berencana menggunakan orang-orang dari sekte bela diri ekstrim untuk menahan Suyun, lagi pula, dia tidak berdaya untuk menyelamatkan leluhur, dan dia sangat menyadari situasi saat ini. Jika dia dengan paksa menyelamatkan leluhur, dia percaya bahwa dia akan disakiti oleh Suyun, dan keuntungannya tidak akan menutupi kerugiannya. Karena itu masalahnya, lebih baik tidak menyelamatkannya. Jika pemimpin sekte terbunuh, orang-orang dari sekte bela diri ekstrim pasti akan menjadi gila dan membalas dendam pada Suyun. Dengan begitu banyak umpan meriam untuk menahan Suyun dan menciptakan peluang baginya, itu akan lebih menguntungkan bagi Suyun. Rencana Azure Dragon masuk akal, tapi dia tidak tahu bahwa Suyun telah mengunci targetnya padanya. Rantai pedang terbentuk lagi dan disapu ke arah penatua Azure Dragon. Rantai Ki mengeluarkan suara gemuruh, luar biasa dan megah. Azure Dragon melirik ke arah rantai pedang, jejak rasa jijik muncul di matanya, apakah menurutmu akulah sampah itu, leluhur bela diri ekstrim. Anda ingin menjebak saya dengan keterampilan sepele ini. Konyol. Karena itu, dia mundur, berniat membiarkan Suyun bertarung dengan orang-orang dari sekte bela diri ekstrim. Tapi saat dia hendak bergerak, dia tiba-tiba menyadari bahwa sosok hitam pekat di garis pandangnya telah menghilang. Apa? Azure Dragon terkejut dan dengan cemas melihat ke belakang. Tidak ada apa-apa. Kiri, tidak ada apa-apa. Benar, di atas sana, tidak ada apa-apa. Dia tidak mendekatinya, dan tidak ada aura di sekelilingnya. Wajah Azure Dragon menjadi sedikit dingin. Dia menenangkan hatinya dan akhirnya melihat sekilas aura yang beriak di udara. Mengikuti auranya, dia juga melihat orang itu. Ternyata, alasan kenapa dia melepaskan rantai pedang dan tiba-tiba menghilang bukan karena dia ingin membunuh Azure Dragon, tapi untuk menahannya dan menarik perhatiannya sebelum dia mundur. Saat ini, Suyun sebenarnya berdiri ribuan mil jauhnya. Melihat pemandangan ini, Azure Dragon tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kupikir kamu kuat. Jadi itu hanya gertakan saja. Hahaha. Orang-orang dari sekte bela diri ekstrim, orang ini membunuh pemimpin sektemu dan bahkan membantai klan Naga Ilahiku. Kejahatannya keji dan tidak bisa dimaafkan. Sekarang, singkirkan orang ini, dan saya akan menegakkan keadilan bagi anda. Naga Azure meraung. Huh, dia pasti akan mati dengan menyedihkan. Orang-orang dari sekte bela diri ekstrim meraung dengan permusuhan. Kalau begitu mari kita lihat siapa yang lebih sengsara. Suyun berkata acuh tak acuh, tapi dia tidak lagi menggunakan pedangnya. Tanpa disadari, kipas angin berukuran besar sudah ada di tangannya. Apa itu? Penatua Azure Dragon mengerutkan kening. Dia merasa pernah melihat kipas ini di suatu tempat sebelumnya, tapi dia tidak dapat mengingat di mana dia melihatnya. Namun di detik berikutnya, Suyun mengangkat kipasnya tinggi-tinggi dan melambaikannya ke arah banyak orang dari sekte bela diri ekstrim. Suara mendesing. Angin kencang yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang tak ada habisnya terbentuk saat kipas itu jatuh. Dengan kekuatan mengerikan yang bisa menghancurkan langit dan bumi, ia meledak ke kejauhan. Angin kencang tidak berhenti, seolah-olah ada hantu yang mengaum. Murid-murid sekte bela diri ekstrim yang tak terhitung jumlahnya langsung terkoyak oleh angin kencang, dan tertiup angin. Langit yang semula berisik, setelah turunnya kipas angin, langsung menjadi sunyi. 1403. Angin kencang berangsur-angsur melemah dan langit menjadi cerah. Kipas ini bahkan tidak meninggalkan bau darah, apalagi daging dan darah. Naga Azure tercengang. Dia benar-benar tercengang saat menyaksikan adegan ini. Itu, kipas misterius bulu mengalir. Dia mengenali harta karun ini. Hanya kipas misterius bulu mengalir yang bisa menghasilkan kekuatan sebesar itu. Tidak heran Suyun tidak takut. Dengan item ini di tangan, tidak peduli berapa banyak pasukan yang kamu miliki, itu tidak akan berguna. Di depannya, hanya daun-daun layu. Metode mengerikan macam apa ini? Lebih dari separuh elit sekolah bela diri ekstrim telah meninggal secara mengenaskan begitu saja. Apakah sekte sebesar itu hanyalah puing-puing di matanya? Azure Dragon terkejut. Melihat pria itu mengalihkan pandangannya ke arahnya, rasa takut melonjak di dalam hatinya. Merasa ada yang tidak beres, dia segera berbalik dan bersiap untuk melarikan diri. Tetapi pada saat ini, udara beriak, dan sebuah tangan tiba-tiba terulur dari udara, meraih kakinya dan menariknya ke udara. Adegan di mata Azure Dragon melintas, dan sebelum dia bisa bereaksi, dia sudah muncul di depan Suyun. Sejumlah besar pedangki menebas ke arahnya, serangan yang padat dan sombong sepertinya tidak ada habisnya. Tidak. Azure Dragon meraung, kulitnya mengeluarkan gelombang cahaya hijau. Dengan kekuatan yang begitu kuat, dia terus-menerus menyerang pedangki yang menyerangnya, menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Kamu memaksaku melakukan ini. Azure Dragon berjuang melepaskan diri dari kekangan Suyun, telapak tangannya tiba-tiba berubah menjadi cakar naga yang menakutkan, menjangkau ke arah dadanya. Azure Dragon menggunakan seluruh kekuatannya, cakarnya yang tajam melonjak dengan kekuatan destruktif, seolah-olah tidak ada yang bisa melawannya. Namun, sebelum cakarnya bisa menyentuh Azure Dragon, sebuah tangan tiba-tiba melesat dari samping dan dengan mudah memotong cakar tajam Azure Dragon. Telapak tangan dipenuhi dengan pedangki yang tajam dan menakutkan. Ah, Azure Dragon mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Orang ini tidak lagi membutuhkan bantuan pedang. Seluruh tubuhnya, bahkan sehelai rambut pun, bisa digunakan sebagai pedang. Hati sombong tetua Azure Dragon akhirnya goyah saat dia menatap pria di depannya, yang wajahnya dipenuhi aura amat buruk. Dia menyadari bahwa suku naga ilahi bukanlah suku yang tak terkalahkan dan juga tidak takut. Dia telah mengalami banyak hal untuk mencapai posisinya saat ini. Namun, perjalanannya akan berakhir di sini. Suyun, kamu, kamu tidak bisa membunuhku. Jika tidak, kamu tidak akan mampu menahan kemarahan ras naga ilahi. Azure Dragon Elder meraung. Tapi mata Suyun sangat tenang, seperti dua sumur kuno tak berdasar, menyebabkan bulu kuduk berdiri. Tidak mampu membelinya. Apa? Jika aku tidak membunuhmu, akankah ras naga ilahi melepaskanku? Saya telah membunuh beberapa naga ilahi anda, dan ras naga ilahi pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Oleh karena itu, membunuhmu mungkin akan memudahkanku menghadapi ras naga ilahi di masa depan. Kamu, mata Azure Dragon Elder melebar karena terkejut. Suyun benar, bahkan jika mereka tidak membunuhnya, ras naga ilahi tidak akan membiarkan Suyun pergi. Memikirkan hal ini, dia tidak berani mengancam Suyun lagi, dan buru-buru berteriak, Suyun. Aku salah, jadi jangan bunuh aku. Selama kamu tidak membunuhku, kami akan menghentikan masalah ini. Saya jamin klan naga ilahi tidak akan mempersulit anda, dan Dewan Dewa Surgawi Purba tidak akan mempersulit anda. Bagaimana menurutmu? Tidak ada apa-apa. Suyun berkata dengan dingin, aku sudah lama kehilangan kesabaran terhadap kalian semua. Kamu memaksaku melakukan ini. Azure Dragon tahu bahwa Suyun tidak akan membiarkannya pergi. Tiba-tiba, kepalanya berubah menjadi kepala naga dan menggigit Suyun. Suyun melepaskan tangannya dan mundur. Melihat itu, Azure Dragon dengan cemas berbalik dan berlari. Namun sebelum dia bisa berlari jauh, tangan aneh itu muncul lagi di belakangnya dan menariknya kembali dalam sekejap. Namun kali ini, disertai dengan pedang yang menyedihkan. Cahaya pedang yang menyebabkan dunia kehilangan warna memasuki matanya. Cahaya pedang ini sepertinya menutupi cahaya semua mantra. Tidak ada satupun di dunia ini yang dapat menandinginya. Ini adalah serangan yang tidak ada bandingannya. Bahkan Azure Dragon terpesona oleh serangan ini, tetapi dengan sangat cepat, penglihatannya perlahan meredup, karena serangan ini telah menembus tenggorokannya. Kekuatan mengerikan pada pedang menyebar ke seluruh tubuhnya seperti arus listrik. Tubuhnya langsung roboh dan jiwanya bocor keluar, dimakan oleh Suyun. Tetua klan besar Azure Dragon telah terjatuh. Melihat itu, orang-orang di sekitarnya menjadi pucat karena ketakutan. Bahkan tetua klan agung Azure Dragon bukanlah tandingan Suyun, dapatkah orang-orang dari ras naga ilahi menghadapinya. Saat ini, Suyun seperti dewa kematian yang tiada taranya. Siapapun yang berani memprovokasi dia akan dibantai, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Titik Di tengah awan hijau yang luas, sekelompok besar makhluk abadi terbang ke depan. Makhluk abadi ini mengenakan jubah kuning dengan pola yin dan yang di dada mereka. Mereka menginjak awan yin dan yang dan kecepatan mereka sangat cepat. Ki mereka sangat padat dan kuat. Ketika makhluk abadi di sekitarnya melihat sekelompok makhluk abadi yang menakutkan, mereka semua mengambil jalan memutar, takut menyinggung perasaan mereka. King Ping, apakah yang kamu katakan itu benar? Cian dan yang lainnya benar-benar mati di tangan Suyun. Seorang pria parubaya dengan rambut merah dan alis merah memegang kocokan ekor kuda dan berteriak dengan ekspresi sedingin es. Melapor kepada guru, ya, Suyun sangat arogan. Dia jelas tahu bahwa kakak senior Cian berasal dari kuil pemujaan matahari, tapi dia masih berani membunuhnya. Dia benar-benar meremehkan kita. Kakak senior Cian dan yang lainnya meninggal dengan sangat menyedihkan, bahkan jiwa mereka pun tidak tersisa. Jika bukan karena saya beruntung lolos, saya khawatir saya akan dibungkam oleh mereka. Seorang pria kurus di samping berkata dengan wajah pahit. Bajingan. Ketika Saga Tian yang yang berambut merah dan beralis merah mendengar ini, dia tidak bisa menahan untuk tidak berteriak. Kemarahan di matanya samar-samar muncul, Suyun. Dia hanya seorang junior tanpa nama. Namun dia berani menjadi sombong. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa orang-orang di alam abadi sama bodohnya dengan pengadilan abadi? Tunggu aku pergi dan menangkapnya. Aku akan menghancurkan tubuhnya dan menangkap jiwanya. Mari kita lihat betapa sombongnya dia. Saya pikir dia sudah lama tidak berada di alam abadi. Mungkin dia telah memperoleh sedikit keberuntungan, tapi bagaimana dia bisa dibandingkan dengan ahli tertinggi seperti Anda, guru. Saya khawatir jika guru berdiri di depannya, dia akan sangat takut hingga seluruh tubuhnya gemetar dan dia akan kencing di celana. Hahaha. Para murid di samping tidak bisa menahan tawa. Saya tidak pernah menyangka bahwa orang-orang di Kuil Daois Bay yang hanyalah orang-orang yang berbicara besar. Meskipun saya tidak menaruh perhatian pada suyun itu, tetapi Kuil Daois Bay yang Anda dan mereka, seharusnya hampir sama, bukan? Kalian hanya sekumpulan sampah. Panci menyebut ketel itu hitam. Saat itu, sebuah suara terdengar di telinga sekelompok orang. Semua orang berhenti tertawa dan memandang dengan marah ke arah sumber suara, hanya untuk melihat sekelompok orang menunggangi kuda putih, semuanya mengenakan jubah putih, pria dan wanita semuanya tampan dan cantik, serta kuda yang mereka tunggangi. Memiliki sayap putih, kakinya menginjak awan keberuntungan, sangat mistis. Orang-orang dari Kuil Bayi Seseorang berseru Kuil Bayi, pemimpin sekte Sue Bayi, telah berada di dunia abadi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, memiliki dasar yang kuat, merupakan sekte yang kuat di dunia abadi, dan dikatakan bahwa orang-orang di Kuil Bayi semuanya berbakat dan luar biasa. Orang-orang, dan seni absolut Kuil Bayi, teknik ilahi Bayi, adalah teknik rahasia yang tak tertandingi, ketika dilatih hingga puncaknya, ia bahkan dapat menjungkir balikan alam semesta, dan menjadi penguasa dunia. Dikatakan bahwa nenek moyang Kuil Bayi telah melatih teknik ilahi Bayi sampai puncaknya, dan menjadi penguasa yang tak tertandingi, namun setelah nenek moyang menguasai teknik tersebut, dia menghilang tanpa jejak, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Ada yang mengatakan bahwa dia pergi ke tingkat yang lebih tinggi, dan ada pula yang mengatakan bahwa dia mengalami penyimpangan kultifasi, dan mengalami kesulitan, sehingga dia tidak keluar, dan selalu berada di Kuil Bayi. Ada banyak rumor yang beredar, dan tidak ada yang tahu apakah itu benar atau salah. Sui Bayi Master Sekte Tian yang menatap pria tampan yang menunggangi kuda besar di depan, mengenakan jubah putih dan mahkota salju, dan berteriak dengan dingin. Eh, bukankah ini Tian yang tahu tua? Mengapa Anda punya waktu luang untuk mengajak sekelompok murid sampah jalan-jalan? Apakah Anda di sini untuk mempermalukan diri sendiri? Sui Bayi memimpin Pegasus dengan senyuman cemerlang. Apakah tamu? Murid di samping memelototi Sui Bayi. Namun dia dihentikan oleh Master Sekte Tian Yang, yang menatap ke arah Sui Bayi dan berkata, Sui Bayi, saya tahu bahwa Kuil Bayi Anda telah menyerah kepada dewan-dewa surga abadi, dan saya khawatir tujuan Anda adalah sama seperti kita, untuk mengejar Suyun, kan? Musuh dari musuhku adalah temanku, jadi mengapa kamu harus memprovokasi Kuil Daois Bayi Yangku? Musuh dari musuhku adalah temanku. Alis Sui Bayi berkedut, dan menatap orang-orang ini, dan berkata dengan nada meremehkan, dengan kalian sekelompok sampah. Apakah kamu layak menjadi teman Kuil Bayiku? Saya mendengar bahwa api merah daois Anda mati di tangan Suyun, dan orang yang tidak disebutkan namanya dapat membunuh ahli sekte Anda, jadi katakan kepada saya, bukankah Anda sampah? Anda masih ingin menjalin hubungan dengan Kuil Bayi saya? He he, itu tergantung kami mau mengasihanimu atau tidak. Kamu, Master Sekte Tian yang mengepalkan tangannya dengan erat. Dikatakan bahwa kepala istana Kuil Bayi adalah orang yang sombong dan memiliki bakat yang luar biasa, serta sombong karena kekuatannya. Hari ini, sepertinya hal itu benar. Kalian berjalan pelan-pelan, aku akan ke wilayah langit luar, apakah kalian akan membalas dendam pada Scarlet Flame? Menurutku itu tidak perlu, Suyun akan mati, jika kalian punya waktu, kalian bisa datang dan mengambil mayatnya. Dengan itu, Suye Bayi berbalik, dan Pegasus itu berlari kencang di langit, bergegas ke kejauhan. Master Sekte Tian yang menatap dengan dingin ke arah kiri Suye Bayi, mendengus, dan mengikuti. Suye Bayi dan yang lainnya sangat cepat, orang-orang kuil pemujaan matahari tidak dapat dibandingkan dengan Pegasus, tetapi meskipun mereka mampu menempuh jarak tertentu, jaraknya tidak terlalu jauh. Ketika mereka mengejar Suye Bayi dan yang lainnya, mereka sudah berhenti. Suye Bayi tidak membawa terlalu banyak orang kali ini, jika dijumlahkan, hanya ada hampir 10 ribu ahli kuil bayi. Dia mendengar bahwa Suyun telah bersekutu dengan beberapa sekte abadi, dan jumlah abadi di tangannya melebihi 1 juta, itu sangat mengejutkan, tetapi di matanya, mereka hanyalah sekelompok masa, dan tidak dapat menimbulkan gelombang apapun, dia hanya membutuhkan sekelompok elit untuk menundukkan mereka. Suye Bayi sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, dan terlebih lagi, kuil bayi sekarang terhubung dengan kekuatan super yang baru bangkit, Dewan Dewa Abadi, jadi dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Namun, saat Suye Bayi dengan penuh percaya diri bergegas ke depan perkemahan pasukan sekutu Suyun, pemandangan di depannya menyebabkan dia mengerutkan kening. Pemandangannya berantakan, mayat naga dan manusia ada di mana-mana. Awan diwarnai merah darah. 1404 Penatua Azure Dragon telah terbunuh, pemimpin sekte telah terbunuh, dan anggota sekte lainnya menderita banyak korban. Satu-satunya yang bisa bertarung dengan Suyun dan yang lainnya adalah ribuan naga Dewa dari ras naga ilahi, namun mereka telah kehilangan tulang punggung mereka, dan tidak lagi bisa menandingi Suyun dan yang lainnya. Dengan sejuta makhluk abadi yang mengelilingi naga Dewa, bahkan jika mereka sekuat naga Dewa, akan sulit bagi mereka untuk melawan mereka. Meskipun kekuatan individu mereka sangat kuat, perbedaan besar dalam jumlah bukanlah sesuatu yang bisa mereka gantikan, kecuali mereka bisa menghancurkan makhluk abadi ini sepenuhnya. Sistem pertahanan di perkemahan juga menunjukkan kekuatan yang besar. Bahkan jika pesonannya dipatahkan, kekuatan senjata dan meriam abadi sudah cukup untuk menyulitkan naga mistis ini. Naga ilahi terus berjatuhan, dan kekalahan ras naga ilahi perlahan-lahan terungkap. Jika ini terus berlanjut, meski kita benar-benar menerobos perkemahan mereka, kita akan menderita kerugian besar. Suyun sulit dibunuh. Naga ilahi dengan paksa mundur dari pertempuran sengit itu. Pada saat ini, seluruh tubuhnya dipenuhi luka, dan sebagian besar sisik naganya telah terlepas. Melihat mantra yang menghujani dirinya, hatinya terasa berat. Raungan naga terus berlanjut dan makhluk abadi terus mati. Namun, naga mistik itu juga secara bertahap diseret ke dalam kubur oleh makhluk abadi yang hirup pikuk ini. Naga mistik memandang makhluk abadi ini dengan tidak percaya. Dia sama sekali tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Semua makhluk abadi ini memiliki kekuatan yang berbeda. Beberapa kuat, sementara yang lain lemah. Tapi ketika mereka berkumpul, mereka seperti satu kesatuan, dan kekuatan yang bisa mereka keluarkan sangat menakutkan. Baik yang kuat maupun yang lemah, mereka semua sangat diperlukan saat ini. Terlebih lagi, makhluk abadi ini memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Itu benar. Itu adalah energi yang sangat buruk. Itu adalah jenis aura amat buruk yang hanya bisa dihasilkan setelah mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, menghadapi kiamat, dan melihat hidup dan mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa makhluk abadi ini begitu menakutkan? Beberapa orang jelas tidak kuat, tapi mereka memiliki aura yang tidak kalah dengan Dragon Might. Terlebih lagi, mengapa mereka mengikuti Suyun dengan sepenuh hati? Kenapa dia berani menantang naga ilahi dengan begitu ceroboh? Siapa yang memberi mereka keberanian? Naga mistik ini tidak mengerti, tetapi ketika sesosok tubuh melompat ke garis depan pertempuran, ke tengah-tengah naga mistik, mereka tiba-tiba mendapat pencerahan. Itu adalah Suyun. Orang yang membunuh Hakim Agung Abadi. Di dunia abadi selama bertahun-tahun, makhluk abadi ini telah mengikuti Suyun berperang di mana-mana, dan bahkan menghancurkan otoritas nomor satu di dunia abadi. Di mata mereka, ras naga ilahi bukanlah apa-apa, sekuat apapun mereka, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan keputusasaan yang mereka rasakan saat bertarung melawan dunia abadi. Tidak peduli betapa sulitnya perang, mereka tetap bertahan, jadi mengapa mereka harus takut pada musuh saat ini? Yang abadi ini adalah pasukan yang tak terkalahkan. Mereka tidak takut. Mundur. Akhirnya, salah satu naga mistik tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dia mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan raungan naga. Mundur. Menyerah. Banyak naga mistik yang marah, tetapi mereka melihat bahwa naga mistik adalah elit ras naga. Tetua itu sudah meninggal, jadi terserah padanya untuk memimpin tim. Perintah telah diberikan, dan sikapnya tegas. Mereka tidak punya pilihan selain menurut. Musuh ini tidak biasa. Kita akan pergi dulu dan melapor kepada pemimpin klan. Pemimpin klan secara pribadi akan memimpin kita untuk kembali dan membasmi mereka semua. Bunuh mereka semua, balas dendam penatua Azuray Dragon. Elit klan naga berteriak. Suaranya menyebar ke segala arah. Baiklah, naga mistik yang tidak mau itu menganggup dan setuju. Tetapi pada saat ini, aura pembunuh di sekitarnya tiba-tiba meningkat beberapa tingkat. Lakukan kembali. Tidak perlu. Aku akan membawa orang-orangku dan membunuhku menuju perlombaan naga ilahimu. Mata Suyun berwarna merah darah, penuh dengan niat membunuh. Dia menatap naga mistik dan meraung. Bunuh mereka semua. Jangan biarkan satu pun hidup. Bahkan jika mereka melarikan diri ke ujung bumi, bunuh mereka semua. Membunuh. Semua makhluk abadi diperkemahan bergegas keluar dan menerkam menuju naga mistis. Naga mistik tercengang, dan jejak ketakutan serta kepanikan mulai tumbuh di hati mereka. Suyun sebenarnya berani keluar. Gila. Ini sungguh gila. Apakah Suyun tidak tahu seperti apa keberadaan orang-orang ini? Mereka adalah naga. Itu adalah naga dewa. Itu adalah kekuatan kuno yang bahkan pengadilan abadi tidak berani memprovokasi. Itu adalah eksistensi yang dipuja oleh semua orang di dunia abadi sebagai dewa. Tapi di depan orang ini, dia sepertinya tidak peduli sama sekali. Dengan sangat cepat, seekor naga dewa dirobohkan oleh kerumunan orang dan langsung terpotong-potong. Jiwa naga secara acak dimakan oleh kerumunan dan mati dengan menyedihkan. Adegan kejam macam apa ini? Ketika naga mistik melihat ini, mereka sangat ketakutan. Bagaimana mereka berani tinggal lebih lama lagi? Mereka semua lari demi hidup mereka. Bagus. Bagus. Sangat bagus. Suyun. Anda akan membayar harga atas apa yang telah Anda lakukan. Saya berjanji. Melihat Suyun begitu galak dan tidak memberinya kesempatan untuk hidup, elit klan naga merauh marah. Tapi saat dia selesai berbicara, sebuah tangan tiba-tiba terulur dari kehampaan di sampingnya dan meraih tanduk naga di kepalanya. Setelah itu, kekuatan besar menyeret tubuh naganya ke dalam kehampaan. Elit klan naga tidak punya waktu untuk bereaksi, dan ketika dia sadar kembali, tubuh besarnya sudah berada di samping Suyun. Suyun. Tepat di depannya. Harga. Apakah Anda mengacu pada ini? Suyun berkata dengan dingin, pedang bulan ganda melepaskan puluhan ribu gambar pedang, seperti angin kencang yang menyapu daun-daun berguguran, mereka menyerang tubuhnya. Memotong. Tubuh elit klan naga terpotong menjadi beberapa bagian dan jatuh ke tanah. Kekuatan ras naga ilahi telah runtuh sepenuhnya. Di kejauhan, orang-orang dari kuil kain putih telah tiba. Putri Saljuyi menunggangi kuda surga dan menoleh dengan kaget. Dia secara pribadi telah menyaksikan adegan Suyun menangkap naga dewa raksasa di sisinya dan membunuhnya dengan paksa. Itu adalah penindasan kekuatan sepenuhnya, penindasan kecepatan. Meskipun lawannya memiliki tubuh naga dewa, di bawah metode aneh dan teknik pedang mempesona orang itu, kekuatan naga dewa sama sekali tidak dapat dilepaskan dan ditebas. Metode yang mengerikan. Siapa orang ini? Putri Saljuyi merenung. Tuan, itu orang-orang dari kuil kain putih. Setelah memusnahkan elit klan naga, Suyun ingin terus mengejar, tetapi pada saat itu, Kaitian terbang dan berbicara kepada Suyun dengan suara rendah. Seseorang dari kuil kain putih. Suyun mengerutkan kening, dia pernah mendengar tentang sekte ini sebelumnya, tapi Suyun dan yang lainnya tidak berurusan dengan itu, mengapa mereka datang? Lewat? Tidak mungkin, tempat ini terpencil, dan sangat sedikit makhluk abadi yang datang ke sini. Mereka mungkin datang untuk pedang jahat. Tuan, apakah Anda ingin berhenti mengejar ras naga ilahi? Berurusan dengan orang-orang dari kuil kain putih? Kaitian bertanya dengan hati-hati. Jika ada orang lain yang ikut campur saat ini, pemandangannya hanya akan menjadi lebih kacau. Tidak perlu, teruslah mengejar. Suyun berkata dengan acu tak acu, biarkan Qin Qianlon, Xing Bai dan yang lainnya terus mengejar. Bunuh sebanyak yang Anda bisa. Adapun orang-orang dari kuil kain putih, tidak perlu repot dengan mereka. Dengan itu, dia berbalik dan berlari kembali ke perkemahan. Dia telah memperoleh mutiara pengumpul jiwa, jadi dia percaya bahwa Rilem Master telah mengumpulkan jiwanya. Saat itu, dia hanya perlu membimbing jiwanya ke dalam tubuhnya untuk bangkit kembali. Suyun kembali ke perkemahan, dan ketika Sue Baiyi melihat ini, dia langsung terkejut. Mereka berada kurang dari 10 ribu mil jauhnya dari perkemahan Suyun, dan dengan penglihatan abadi, dia percaya bahwa dia telah ditemukan oleh Suyun dan yang lainnya, namun pihak lain menutup mata dan pergi, menyebabkan dia kehilangan muka. Huh, sepertinya Suyun benar-benar memiliki reputasi yang tidak patut. Ketika dia melihat Hallmaster, dia benar-benar mundur ketakutan. Tikus tanpa nama mungkin sedang membicarakan orang seperti ini. Hahaha. Para murid kuil kain putih tertawa terbahak-bahak. Di mata mereka, Suyun hanya takut dengan kedatangan mereka. Hallmaster, apa yang harus kita lakukan? Seorang murid di sampingnya bertanya dengan suara rendah. Huh, sekelompok sampah berani menjadi sombong dan sembrono. Mereka pasti kelelahan setelah bertarung dengan ras naga ilahi. Ayo pergi. Sue Baiyi berkata dengan dingin, lalu mengendarai kuda langit menuju perkemahan. Sue Baiyi sangat tidak senang dengan pengabayan Suyun. Dia selalu merasa itu bukan karena Suyun takut, tapi karena dia meremehkannya. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Siapkan formasi. Melihat Sue Baiyi dan yang lainnya telah tiba, Kaitian memanggil sekelompok penjaga untuk datang, semuanya menatap Sue Baiyi dengan serius. Mengapa Suyun lari? Katakan padanya untuk segera keluar dari sini. Sue Baiyi menatap Kaitian dengan dingin dan berteriak dengan marah. Sombong sekali. Kaitian mengerutkan kening, dia tahu bahwa mereka datang dengan niat buruk, dan berkata dengan suara rendah, apakah kalian semua dari kuil kain putih? Tuanku ada yang harus diurus, jika ada yang harus dilakukan, silakan kembali lagi lain kali, hari ini benar-benar merepotkan. Kembalilah di lain hari. Sue Baiyi menunggangi kuda surga, menatap Kaitian dari atas, kesombongan di matanya terlihat jelas, siapa Suyun. Anda benar-benar ingin saya kembali lagi di lain hari. Masuklah ke sana dan suruh dia keluar dan menemuiku segera. Anggaplah aku sebagai tuanmu dan sambut aku masuk. Jika tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Mendengar itu, wajah Kaitian berubah. Hol Master Sue, apa maksudmu? Apa maksudmu? Apakah kamu tidak mengerti bahasa manusia? Sudah ku bilang enyahlah. Anda tidak layak untuk berbicara dengan saya. Teriak Sue Baiyi, suaranya sebenarnya mengandung sedikit kekuatan abadi. Karena masalah dengan siang yang, Kaitian sangat membenci ras naga ilahi, jadi ketika dia bertarung dengan ras naga ilahi, dia bergegas ke depan. Meskipun dia membunuh naga ilahi, dia juga diserang oleh beberapa naga ilahi dan terluka. Sekarang Sue Baiyi berteriak, dia terpaksa mundur, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Namun, dia tidak mundur. Dia diam-diam menelan seteguk darah di tenggorokannya, mengangkat tangannya, dan berteriak dengan suara rendah, besiaplah. Hualala. Para penjaga mencabut pedang mereka secara serempak, seolah-olah mereka akan memulai perang. Ketika para murid kuil kain putih melihat ini, senyuman muncul di wajah mereka. Para abadi yang tinggal di belakang semuanya terluka dan tidak cocok untuk mengejar mereka. Meskipun budidaya mereka tidak lemah, mereka tidak memiliki banyak kekuatan bertarung yang tersisa. Menghadapi murid-murid istana ilahi berpakaian putih yang sedang menunggu mereka, mereka tidak memiliki kekuatan untuk bertarung sama sekali. Kamu ingin menghentikanku hanya dengan sekelompok orang lemah. Jejak kekejaman melintas di mata Sue Bai Yi. Dia mengangkat tangannya dan hendak memberi perintah untuk menyerang. Dia telah kehilangan kesabarannya. Tuan, apakah Anda akan memulai perang dengan saya, Su Yun? Pada saat ini, suara malas tiba-tiba keluar dari perkemahan. Gerakan Sue Bai Yi membeku. Dia melihat ke arah sumber suara dan melihat orang yang memasuki perkemahan perlahan berjalan keluar. 1405 Melihat pria berjubah hitam yang berjalan keluar, sudut mulutnya menunjukkan senyuman menghina, dan mendengus, kamu adalah Su Yun, kan? Siapa kamu? Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Ini jelas merupakan pertanyaan yang dia tahu jawabannya. Bahkan surga pun mengetahui identitas Sue Bai Yi, bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya. Pakaian putri salju mengerutkan kening, dia tahu bahwa Su Yun ingin mempermalukannya, tetapi dia tidak peduli, dan berkata dengan dingin, aku adalah seseorang yang tidak bisa kamu sakiti. Su Yun, aku telah mendengar beberapa hal tentangmu, kamu memperoleh sedikit keberuntungan, dan baru pada saat itulah pengadilan abadi yang sudah diambang kehancuran runtuh. Saya harus mengatakan, Anda sangat beruntung, tetapi, izinkan saya mengingatkan Anda, jika seseorang ingin menjadi pusat perhatian, dia harus memiliki kekuatan yang cukup. Jika tidak, pohon yang menonjol di hutan, angin akan menghancurkannya. Terima kasih atas pengingatmu, tapi aku tidak tertarik padamu. Enyahlah. Su Yun berkata dengan santai, sikapnya sangat santai. Jika orang-orang menghormatinya, dia akan menghormati mereka sepuluh kali lipat. Orang-orang dari kuil berpakaian putih ini sangat kasar padanya, dan dia tidak mau membuang-buang napas pada mereka. Masih banyak hal yang menunggunya untuk diurus, dan dia tidak punya waktu untuk menyia-nyiakannya. Tanpa diduga, saat dia mengatakan itu, orang-orang dari kuil berpakaian putih menjadi marah. Bajingan, apakah ini sikap yang harus Anda miliki ketika berbicara dengan ketua aolah kami? Kamu hanya mendekati kematian, tahukah Anda dengan siapa Anda berbicara? Dua murid berdiri dan memarahi. Tidak ada tempat bagi kalian berdua untuk berbicara di sini, enyahlah. Su Yun berteriak, matanya bersinar dengan cahaya yang kejam. Hati kedua murid berjubah putih itu berdebar ketika mereka melihat mata pria itu, yang dipenuhi dengan niat membunuh meskipun dia tenang. Rasa takut yang aneh merayapi punggung mereka. Mereka diam-diam menelan ludah dan sebenarnya tidak berani membalas. Sampah! Su Yun dengan dingin mendengus. Mereka berdua sangat marah, tapi mereka tidak berani mengucapkan sepatah katapun, karena samar-samar mereka bisa merasakan niat membunuh yang keluar dari tubuh Su Yun. Kamu sangat mengesankan. Pakaian putri salju mengerutkan kening, dan berteriak, Su Yun, kamu juga dianggap master, bagaimana kamu bisa menindas junior ini? Mungkinkah, apakah hanya ini yang kamu punya? Su Yun meliriknya, dan berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu bersama kalian, jika ada yang ingin kalian katakan, katakan saja, jika tidak, enyahlah. Jangan buang waktu lagi. Dia langsung ke pokok persoalan. Wajah Sue Bayi menjadi dingin, dia merasa kehilangan muka, di belakangnya ada murid elit kuil berjubah putih, Su Yun masih berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Apakah dia sengaja tidak ingin dia mundur? Beraninya kamu berbicara seperti itu padaku. Suaranya menjadi ganas. Sepertinya kamu tidak berencana untuk pergi. Su Yun menatapnya dengan tenang. Meninggalkan. Jubah putri salju mendengus, dia tiba-tiba melompat dari belakang kuda surgawi, kedua tangannya bergerak, semburan ki abadi dengan cepat naik dari telapak tangannya, seperti sungai perak, melesat ke arah Su Yun. Kekuatan destruktifnya berdesir. Kamu berani mempermalukanku. Jika aku tidak membunuhmu, bagaimana aku bisa pergi begitu saja? Suaranya melayang. Su Yun mendengus dalam hatinya. Penghinaan. Sepertinya Snow White Clothes lah yang telah mempermalukannya. Bukan. Karena pihak lain sudah bergerak, Su Yun tidak perlu terus bertahan. Ekspresinya tenang. Dengan satu tangan di belakang punggungnya, dia tidak bergerak, dia hanya mengangkat tangannya tinggi-tinggi, telunjuk dan jari tengahnya menunjuk ke depan, melepaskan pedang ki yang menakutkan, seperti meteor yang menembus langit, itu seketika terbang keluar. Kisurgawi yang seperti sungai perak langsung dihilangkan oleh pedang ki. Namun, pedang ki tidak menghilang dan terus terbang ke depan. Kekuatan penghancur yang mengerikan melonjak dan kecepatannya sangat cepat sehingga tidak ada orang di sekitar yang bisa merasakannya. Hanya sue bayi yang bisa merasakan kekuatan penghancur yang mengerikan itu. Wajahnya memucat saat dia buru-buru menghindar. Namun, saat dia mendarat di tanah, sesosok tubuh terbang di depannya dan meninju dadanya. Jagoan. Tubuh baju Putri Salju bagaikan layang-layang yang talinya terpotong, terjatuh tak jauh dari situ. Melihat itu, para murid dengan cemas bergegas ke depan untuk membantu pakaian Putri Salju berdiri, hanya untuk melihat dia memegangi dadanya dan memuntahkan darah. Wajahnya sangat pucat. Hanya itu yang kamu punya. Suyun berkata dengan acuh tak acuh, dan perlahan berjalan mendekat. Ketika para murid melihat Suyun datang, mereka semua mundur ketakutan. Sue Bayi bahkan lebih khawatir, dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Suyun sebenarnya akan sekuat itu, dan dia sudah bisa memadatkan pedang dengan Ki-nya, pedang Ki bisa bergerak sesuka hatinya, dan yang lebih sulit dipercaya adalah bahwa miliknya pedang Ki adalah kekuatan suci. Itu jauh lebih kuat dari Ki Abadi, jauh lebih rumit dari Ki Abadi. Faktanya, dia bahkan tidak mengeluarkan pedangnya sendiri. Hanya dalam satu gerakan, dia telah mengalahkan Suye Bayi. Meskipun Suye Bayi juga telah memasuki alam kekosongan asal, dia baru saja maju, dan perbedaan dalam kultivasi antara dia dan Suyun sangat besar. Terlebih lagi, dia telah meremehkan Suyun, jadi tidak salah jika dia dikalahkan dalam satu gerakan. Niat membunuh di tubuh Suyun menjadi semakin kuat, ekspresi Suye Bayi menjadi dingin, dia buru-buru berdiri, dia bisa merasakannya, dia bisa merasakan bahwa Suyun telah menetapkan niat membunuhnya padanya, saat ini, tidak ada jalan keluarnya, hanya dengan membunuh orang ini, dia bisa menyelamatkan segalanya. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia. Suye Bayi berteriak, dengan lambayan tangannya, kipas bulu muncul di tangannya, dan dia melambaikannya ke arah Suyun, menyebabkan bulu yang tak terhitung jumlahnya keluar dari kipas bulu, bulu-bulu itu terus bergerak, membentuk bintang raksasa. Diagram di udara yang bersinar ke arah Suyun. Merusak. Suyun melambaikan kedua tangannya, pedang Ki meledak, memotong grafik bintang. Bintang-bintang meledak dan tersebar ke segala arah. Keitian dan para murid dari Istana Ilahi berjubah putih semuanya mundur agar tidak terpengaruh. Sangat kuat, kekuatan Ilahi memang luar biasa. Hanya dengan mengandalkan Ki Abadi, saya pasti tidak punya peluang untuk menang. Sepertinya dia hanya bisa mengandalkan harta ajaib. Dengan pemikiran tersebut, pria berbaju putih itu segera menyentuh tas interspatial di pinggangnya. Namun, begitu dia menyentuh tas interspatial, ruang di depannya tiba-tiba berubah. Setelah itu, sebuah tangan terulur dan meraih lehernya. Tidak baik, ini. Jantung sue bayi melonjak, dia masih ingat bahwa Suyun mengandalkan gerakan ini untuk secara paksa menarik kembali naga dewa yang telah melarikan diri ribuan mil jauhnya. Dia bereaksi dengan cepat dan melemparkan telapak tangannya ke arah tangan yang terulur ke arahnya. Ki Abadi itu seperti lautan luas yang mengikutinya. Namun, dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api, telapak tangan itu tiba-tiba ditarik kembali dan meluncur ke dalam kehampaan yang terdistorsi. Jubah putih bersalju tertegun. Sebelum dia bisa bereaksi, pedang tajam keluar dari kehampaan dan langsung menebas lengannya. Kecepatannya sangat cepat. Pu Chi. Dengan suara pecah, sebuah lengan terangkat ke udara. Sue Bayi mundur tiga langkah, memegangi lengannya sambil menata pria berjubah hitam dengan mata terbelalak. Tidak mungkin, tidak mungkin, orang ini, sebenarnya sangat kuat. Aku, Suyun, selalu mengikuti prinsip tidak menyinggung orang lain jika mereka tidak menyinggung perasaanku. Aku belum pernah bertemu denganmu sebelumnya, tetapi ketika kamu datang hari ini, kamu begitu sombong, dan bahkan ingin membunuhku. Permusuhan ini, sungguh tidak bisa dijelaskan. Suyun berjalan menuju Sue Bayi selangkah demi selangkah, dan berkata dengan acuh tak acuh. Hati Sue Bayi dipenuhi dengan sepuluh ribu penyesalan, tetapi dengan begitu banyak orang yang menonton, dia tidak bisa mengaku kalah. Kalau tidak, bahkan jika dia kembali hidup-hidup, dia akan menjadi bahan tertawaan. Setelah memikirkannya, dia mengertakan gigi, Suyun, aku akui kamu sangat kuat, tapi sekarang, apa yang kamu inginkan? Kamu mengatakan sebelumnya bahwa jika kamu tidak membunuhku, kamu tidak akan menjadi manusia. Lalu, menurutmu apa yang harus aku lakukan padamu? Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Jantung Sue Bayi berdetak kencang. Karena kamu di sini, kamu harus bersiap. Kalian semua, tetap di sini. Suyun berkata dengan dingin, matanya berkilat tajam, dan dia bergegas menuju Sue Bayi. Kaitian, yang berada di belakangnya, juga mengerti dan meraung dengan suara rendah, bunuh. Semua penjaga bergegas maju dan bertarung dengan orang-orang dari kuil berpakaian putih. Karena Sue Bayi sudah menyatakan sikapnya, tidak perlu bersikap sopan lagi. Sue Bayi mundur beberapa langkah, tapi kecepatan Suyun terlalu cepat, dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Ki abadi di sekujur tubuhnya dihancurkan oleh kekuatan suci Suyun, dia benar-benar tidak bisa menahannya. Of! Sesosok muncul di depannya, seluruh tubuh Sue Bayi gemetar, dan dia merasakan seluruh tubuhnya kehilangan kekuatan, dan tubuhnya lemas. Dahinya telah tertusuk seutas pedangki. Pedangki yang tersisa di lukanya dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, menghancurkan organ dalamnya. Sue Bayi terjatuh. Ketua balai sudah mati. Ketika para murid kuil berjubah putih melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut. Ayo pergi! Salah satu dari mereka segera mengambil keputusan dan berteriak. Dengan terbunuhnya Hallmaster, mustahil bagi mereka untuk bertarung melawan Suyun. Hanya dengan mundur barulah mereka bisa menyelamatkan nyawa mereka. Kamu bisa melarikan diri. Suyun tidak berencana untuk membiarkan kelompok orang ini pergi, dia harus membangun kekuatannya, jika tidak, bukankah akan ada orang yang mencari masalah dengannya setiap hari. Dengan melompat, dia mendarat di depan para murid. Dengan gerakan ringan jarinya, pedangki yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari ruang sekitarnya, terbang menuju kerumunan. Mayat para murid kuil berjubah putih langsung ditembus, lubang berdarah yang tak terhitung jumlahnya muncul, mereka bergerak secara misterius beberapa kali, lalu semuanya jatuh ke tanah. Dalam sekejap, hampir sepuluh ribu orang terbunuh. Seberapa kuat dia? Keitian dan yang lainnya menatap Suyun dengan mata menyala-nyala, darah di tubuh mereka mendidih. Kuat, tidak hanya dia kuat, dia juga sangat kuat hingga membuat bulu kuduk berdiri. Hakim Agung Abadi terbunuh, dan Naga Ilahi dikalahkan. Citra Suyun mulai membesar di hati sekutu. Orang-orang di kuil berjubah putih dimusnahkan begitu saja. Kematian tragis ketua Aula bisa dikatakan merupakan pukulan besar bagi kuil berpakaian putih. Namun, ini tidak berarti kuil berjubah putih telah menurun. Masih ada beberapa orang di kuil yang lebih kuat dari Sue Bayi. Bersihkan medan perang. Suyun bergumam, lalu berbalik dan memasuki perkemahan. Keitian dan yang lainnya segera sibuk. Namun mereka tidak mengetahui bahwa di tempat yang sangat jauh, sekelompok orang telah menyaksikan semua yang telah terjadi. Sagitian yang dan orang-orang dari kuil pemujaan matahari. Tuan leluhur, apa yang harus kita lakukan? Murid di sampingnya bertanya dengan ketakutan. Wajah Sagitian yang menunjukkan sedikit kesedihan, matanya berayun, dan dia berkata, segera keluarkan perintah moralitas, cepat. Mendengar itu, murid itu tertegun sejenak, lalu berlari dengan cemas. Setelah perintah moralitas dikeluarkan, itu berarti sekte yang mengeluarkan perintah tersebut menghadapi ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan semua sekte abadi yang bersekutu dengan kuil pemujaan matahari akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Sagitian yang telah menyaksikan kematian tragis Sue Baiyi, kekuatannya bahkan tidak sebanding dengan Sue Baiyi, dan dia tahu bahwa dia bukan tandingan Su Yun, jadi dia tidak bertindak gegabuh, tapi itu tidak berarti dia akan menyerah. Semuanya, ikuti aku ke perlombaan naga ilahi. Sagitian yang berteriak, dia memimpin anak buahnya dan mengubah arah, segera pergi. Terima kasih.